Kedati sudah hampir berumur 90 tahun, Ridley Scott jelas merupakan sutradara senior sekaligus legendaris paling produktif di industri Hollywood. Napoleon mungkin jauh lebih mahal dan lebih happy ketimbang The Last Duel dan House of Gucci, dua film sebelumnya yang ia garap. Namun secara kualitas keseluruhan, Napoleon mungkin berada di urutan paling akhir. Namun jangan salah, selama dua jam setengah lebih gue dibuat terperangan dengan skala produksi yang luar biasa, practical effect, dan seamless CGI yang cantik. Melihat bagaimana sekuen-sekuen perang ditampilkan dengan begitu indahnya selayaknya lukisan, Napoleon jelas bukan film anti-perang. Terasa semata-mata memvisualisasikan buku sejarah dengan sekuen-sekuen yang episodik, namun penulis David Scarpa menitik beratkan core dramatik pada hubungan Napoleon dan istrinya Josephine. Sebuah keputusan yang sangat vital dan cerdas. Konon di versi lain yang berdurasi 4 jam, justru Josephine menjadi karakter utamanya. Joaquin Phoenix sendiri hadir dengan performa solid namun untuk ukuran performanya masih cenderung serviceable. Justru Vanessa Kirby lah yang hadir dengan pendalaman yang jauh lebih kuat. Bukan tipikal film yang bakal memenangkan banyak tropi di departemen naratif apalagi best picture Oscar, namun sangat menyenangkan menyaksikan tontonan spectacle yang otentik dengan skala produksi grade A. Dengan departemen teknis dan artistik yang memukau, ketimbang dikecewakan another MCU movie yang ngaku-ngaku mahal namun level plastik daur ulang. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih telah menonton!